Polres Manokwari berhasil membongkar kasus pencurian dan penggelapan 11 kendaraan roda 4 yang terjadi di 3 tempat, Manokwari, Biak, dan Teluk Wondama. Ternyata kasus pencurian ini didalangi seorang ibu rumah tangga berinisial EY, yang ditangkap di Jalan Brawijaya, Manokwari. Modus yang digunakan pelaku dengan berpura-pura menyewa mobil di perusahaan rental. Mobil tersebut kemudian dijual ke pihak lain. Perbuatan pelaku dilakukan sejak Februari 2021. Delapan mobil dijual di Kabupaten Biak, dua unit lain dijual ke Manokwari, dan satu unit lagi dijual ke Teluk Wondama. Mobil sewaan tersebut dijual melalui media sosial dengan harga yang murah antara 35 hingga 80 juta rupiah. Dan total kerugian yang diderita perusahaan rental mencapai 1,3 miliar rupiah. Kendaraan ini modus operandinya dia menyewa dan setelah disewa beberapa hari dijanjikan-dijanjikan dan sambil menunggu perjalannya waktu dia jual ke orang-orang yang dikenal melalui media sosial. Dan dijual dengan harga kisaran antara 35 juta sampai 80 juta. Polisi meminta perusahaan rental agar berhati-hati. Selain itu, warga diminta tidak tergiur dengan tawaran kendaraan murah karena bisa jadi kendaraan tersebut merupakan hasil curian atau penggelapan. Pelaku dijerat pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.